Nih teman-teman ya kita lagi di areal produksi gorong-gorong beton Nih kawan kita nih, Mas Ari Beton, Le Ari Beton, Talang Datar Bahar Utara Teman-teman ya, Muara Jambit, Sumatera Nih cetak, cetak beton, caranya seperti itu, ini ada cetakannya teman-teman ya Tuh, mirip hanya yang kita tahu, yaitu gorong-gorong separuh Ya seperti ini lah, tapi kalau gorong-gorong diparuh ya teman-teman ya, hal yang mustahil Tapi ini terbuat dari plat besi teman-teman ya Tuh, tebal banget Itu ada adukan-adukan yang nanti dicetak teman-teman Ah, itu dia Satu persatu Ini bagian dalamnya ya, Mas Ari ya? Ini bagian dalamnya Itu juga bagian dalamnya Nanti daleman ini seperti ini teman-teman Tuh, seperti ini, ini ada dalemannya juga Nah, ini luarnya Dan di dalamnya ada sudah, ini sudah mengeras Sudah kering nih Ini kalau bisa jangan dijijit teman-teman ya, bahaya Ini beton, bukan roti Apalagi nge naik kaki Uh, uh banget pokoknya Tulung-tulung, alamai Ini sebelum dikasih adukan teman-teman ya Dikasih adukan ini Dikasih apa itu? Oli kotor ya? Oli bersih Oli kotor teman-teman Oli kotornya mah gratis aja teman-teman Dari bengkel sebelah Oh, daripada orang bengkelnya susah untuk buang olinya kemana Kita manfaatkan untuk pengolesan Supaya nggak lengket ya teman-teman ya Namanya besi ataupun Plat dengan beton itu biasanya Nyalut banget, nyatu banget Sangat mersep banget Sehingga susah untuk dibuka Jadi Biar mudah untuk dibuka Harus dioleskan Yaitu pelumas Biar licin Ini real Langsung Di lokasi Jadi Bagi teman-teman yang penasaran Penasaran nih Tahunya hanya gorong-gorong Uh, gorong-gorongnya serem Gorong-gorong sana enak Tempat tempat mojok Wah, ini gorong-gorong tepat mojok Jangan teman-teman ya Jangan pakai tempat tempat mojok Dimanfaatkan sedimikian mungkin Fasilitasnya Kreatif banget Yang bikinnya Nah itu ya teman-teman Ada juga untuk Ini gorong-gorong Sumur Teman-teman ya Ini untuk gorong-gorong sumur Nih Ini gorong-gorong sumurnya Jika ada di sini Ini pesanan ya Masari Ya bos Pesenan teman-teman Ini pesanan Yang nantinya akan diantar Unit 16 sama 19 19 Sama unit 16 Nah ini lokasinya teman-teman Agak lumayan luas Nah itu ada mesin molen Molen aduk mini teman-teman Tidak Tidak sedikit canggih Jadi tidak menggunakan Cangkul Menggunakan cangkul Tiap hari Kampung Jadi sembang Sembari yang ini Nunggu kering Yang lain kita nyetak Gitu-gitu aja Teman-teman ya Terus dan Gitu-gitu Dan segitu terus Nah ini Ada besi behel Teman-teman ya Sudah melingkar Itu besi lingkaran behelnya Ini juga yang Behel yang belum dibentuk Kita lihat Oh jadi Tidak langsung Satu set Langsung sama dalemannya Serup bulat gitu Tidak ya mas ya Jadi pecahan ya Sistemnya pecahan ya Dabung satu-satu Dabung satu-satu Nah itu kunciannya Teman-teman dikunci Supaya Enggak Apa Enggak Mengkuk Pegar Katanya Enggak Nyingkuk Jadi pas Sama ukurannya Ini mas hari ini Punya channel youtube juga Loh teman-teman ya Namanya Ali Ari Beton Atau Ali Ari Pamili Inilah Tapi Tidak pernah posting Tapi Tidak pernah posting Channelnya Namanya juga ya Channel kerja Jadi Tidak Fokus ke Channel Jadi Hanya Ngurusi Channel Ngurusi Kerjaan Betonnya Bersambung Tidak 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 Tumpuan Apa sih Kita lihat Oh ada Batako Ini mas hari Bikin batako Juga ya Iya bos Bikin batako Juga Tuhan orang Tuh batako Batako Buntu Teman-teman Ya Untuk rumah Untuk rumah Mantep Banyak juga Coba kawan Ini Ada Gorong-gorong Gorong-gorong Kecil Gorong-gorong Besar Woster Woster Juga ada Gipsum 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 Belum Belum Jadi Untuk Cetak Tiang-tiang Tiang-tiang Cor Depan Cerah-terah Ada Teman-teman Ada Masa Ya Ada Kalau Gorong-gorong Jalan Kita Tidak Pake Besi Kalau Gorong-gorong Sumur Kita Pake Besi Oh Ini Untuk Gorong-gorong Jalan Teman Masari Ya Ini Gorong-gorong Gorong-gorong Yang ada Di Jalan Jalan Untuk Sorokan Sorokan Parit Parit Ini Kecil Kecil Kalau itu Untuk Sumur Teman-teman Ini Yang Bertujuannya Dibikin Seperti Ini Ini Dibikin Cuaan Seperti Ini Untuk Naik Kaki Teman-teman Jadi Nggak Harus Penggalis Sumur Nggak Harus Pake Tangga Ataupun Tetangga Teman-teman Tetangga Katanya Tetangga Petangga Tangga Teman-teman Nggak Pake Harus Pake Tangga Jadi Ini Takinya Bisa Naik Kesini Naik Dan Naik Dan Seterusnya Seperti Itu Dan Juga Ini Bisa Dimampangatkan Teman-teman Untuk Landasan Tegmon Tegmon Tempat Air Ataupun Apa Itu Bak Bak Air Ini Ini Bisa Digunakan Untuk Apa Tumpangan Kayunya Ditumpangi Kayu Kesana Kesana Kesitu Tumpangi Kayu Lantas Pake Tutup Lantas Tempat Air Di Atasnya Jadi Nggak Brol Kebawah Seperti Itu Mas Arya Itu Langsung Saja Teman-teman Kita Ikuti Proses Pembuatan Gorong-gorong Jalan Mengadukan Loh Mengadukannya Teman-teman Yang tadi Diaduk Pake Molen Mini Ditumpahkan Kesini Sembari Menunggu Mas Harinya Nyetel Citaan Itu Namanya Citaan Teman-teman Citaan Gorong-gorong Itu Teman-teman Yang Disana Itu Sudah Kering Teman-teman Bentar Lagi Nanti Setelah Menjelesaikan Penciptaan Yang Ini Kita Kirim Teman-teman Yang Itu Ke Yang Pesan Ini Dikunci Teman-teman Supaya Enggak Jeblak Enggak Buka Ini Nih Mijanya selamat menikmati sampai penuh sudah penuh nanti dipadatkan lagi berkurang tambah lagi padatkan lagi dan seterusnya sampai press teres selamat menikmati selamat menikmati masih jauh teman-teman ya jadi itu banyaknya pasir dimasukkan sini dan tengahnya bolong eh teman-teman ya dipadatkan ini citaan ini teman-teman kalau mengingatkan masa kecil kita dulu nih citaan seperti ini seperti halnya es yang es dung-dung haa citaan es dung-dung seperti inilah citaan es dung-dung teman-teman ya hampir-hampir beda-beda tipis mirip-mirip kayak ginilah ya kalau citaan anugorong-gorong sama citaan es yang dung-dung es krim jaman bohola jaman gak enak ya seperti indah lah teman-teman citaannya teman-teman ini orang bikin-bikin es kayak gitu juga kreatif teman-teman kalau jaman dulu gak ada mesinnya teman-teman mesinnya yang manual tangannya asal kuat tangannya muter-muter citaannya jadilah es dung-dung teman-teman kalau gak kuat ya gagal bener apa tadi? bener ini kurang jadi ngaduk lagi mas Ria ngaduk lagi kalau kurang mau gak mau teman-teman tambah adonan adonan adukan ditambah lagi orang baik hati kita coba lihat ke gudangnya teman-teman ada cetakan apa aja sih ya mas nah ini cetakan batakunya ini nah cantik ya keren ini yang bisa biasa dipasang di atas jendela ya di atas jendela di atas pintu ataupun hiasan yang lainnya nah inilah dia jadi dari betul nenek kreatif teman-teman ini kita ada ini jadinya keren teman-teman teman-teman selamat menikmati 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 selamat menikmati